Pemirsa pemerintah memutuskan untuk merevisi aturan impor yang ditetapkan lewat Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Implementasi kebijakan impor dalam peraturan tersebut mendapatkan protes dari banyak pihak. Maka dari itu pemerintah mengadakan ratas untuk membahas sejumlah poin. Lalu apa saja poinnya? Berikut paparan kami. Yang pertama pemirsa, kita lihat bersama ada pernyataan dari Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hassan. Yang menyampaikan pembatasan barang impor bawaan penumpang nantinya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Sehingga kebijakan pembatasan barang impor bawaan penumpang tidak lagi dibawa kementerian perdagangan. Regulasi soal pembatasan barang bawaan pekerja migran Indonesia ini dikembalikan pada Permendak No. 25 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendak No. 20 Tahun 2021 tentang kebijakan pengaturan dan impor. Dalam aturan tersebut jumlah barang bawaan PMI tidak dibatasi namun nilainya maksimal 1.500 dolar per tahun. Dan kebijakan ini disepakati dalam rapat terbatas yang dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Kepala BP2MI, dan juga Direktur Komunikasi dan Pimpinan, Pengguna Jasabea Cukai. Yang mana pemirsa kalau kita lihat apa saja sebetulnya poin yang direvisi kita akan lihat di slide selanjutnya. Setidaknya ada sejumlah poin yang disepakati dalam rapat koordinasi terbatas tingkat menteri yang digelar di kantor Menko Perekonomian pada selasa pekan ini di 16 April lalu. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarsu menyampaikan, Pemerintah telah menyepakati barang kiriman PMI dan barang bawaan penumpang akan dikeluarkan dari Permendak No. 36 Tahun 2023, Joe No. 36 Tahun 2024. Artinya pengaturan batasan barang kiriman PMI dilakukan sesuai PMK 141 Tahun 2023. Jadi pemirsa ada dua poin yang disepakati dalam ratas di hari selasa lalu dan kita akan lihat sebetulnya apa saja sih detailnya terutama yang ada di dalam PMK 141. Kita lihat selanjutnya untuk ulasannya. Jadi pemirsa kalau kita melihat ini ada pengaturan batasan barang kiriman PMI. Yang pertama ini barang kiriman PMI yang sedang bekerja di luar negeri dan bukan untuk diperdagangkan ya pemirsa. Jadi pembatasan jenis dan barang ini tidak diberlakukan namun ada catatannya dengan pembatasan nilai barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk tidak dipungut PPN, PPNBM, dan PPH Pasal 22 Impor. Selanjutnya ada persyaratan lainnya yaitu barang kiriman PMI diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean sebanyak 500 dolar setiap pengiriman dan paling banyak 3 kali pengiriman per tahun atau 1.500 dolar. Ini kita bisa melihat poinnya di sebelah sini. Jadi ada 3 kali maksimal dalam 1 tahun ya pemirsa. Dan selanjutnya jika melebihi batas nilai tersebut atau 1.500 dolar Amerika Serikat ini maka nanti akan diberlakukan sebagai barang kiriman biasa atau non-PMI dan akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5%. Tentunya pemenuhan ketentuan larangan pembatasan ini diberlakukan dengan mengacu ketentuan barang dilarang impor dan K3L. Juga perlu diingat pemirsa PMI yang dimaksud dalam persyaratan ini harus tercatat dan juga terdaftar di PP2MI ataupun Kementerian Luar Negeri. Dan kita akan lihat poin selanjutnya terkait dengan PMI yang terdaftar. Nah pemirsa untuk PMI yang terdaftar ini ada 3 persyaratannya ketika akan membawa barang ke dalam negeri. Yang pertama wajib menunjukkan paspor Indonesia yang masih berlaku. Tentunya ini wajib ya pemirsa. Kemudian yang kedua bukti kepulangan dari negara asal. Dan yang ketiga bukti bekerja di luar negeri minimal 1 tahun. Namun pemirsa selain barang yang dibawa oleh PMI dalam bab 2 pasal 3 PMK nomor 141 tahun 2023 ini juga mengacu terkait dengan ketentuan impor barang pekerja migran Indonesia. Yang mana persyaratannya ini ada beberapa pemirsa. Yang pertama harus dikirim TKI yang bekerja dan berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua ini keperluan rumah tangga atau barang konsumsi. Jadi bukan telepon seluler, komputer genggam, tablet, dan tidak diperdagangkan kembali. Dan selanjutnya barang kiriman TKI ini dikemas dalam kemasan paling besar berukuran panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, dan tingginya maksimal 80 cm. Dan untuk perlakuan atas bea masuknya adalah jumlah pengiriman paling banyak 1 kali dalam 1, maksud kami ini ada 3 kali dalam 1 tahun kalender dan nilai pabean setiap pengiriman paling banyak 500 dolar. Jadi ingat pemirsa, kalau lebih dari 500 dolar nanti akan ada dikenakan ketentuan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.